Intro Sempat jadi artis fenomenal berkat senetron ganteng-ganteng serigala pada tahun 2014 hingga 2015 Artis peran Aliando Sarif beberapa tahun belakangan tak terdengar kabarnya Kini Aliando muncul di depan publik Aliando Sarif tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram at Aliando Pada Kamis 27 Januari 2022 Terungkap bahwa Aliando mengalami gangguan OCD Sebelum simak info selanjutnya, boleh dong tekan tombol subscribe terlebih dahulu Beserta like dan komen Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru Dukung terus channel ini agar bisa berkembang Aliando Sarif mengungkapkan bahwa dia diagnosis menderita gangguan mental OCD OCD merupakan bentuk gangguan mental yang menyebabkan penderintahnya merasa harus melakukan sesuatu dalam pola berulang Jika tidak dilakukan maka penderita OCD akan mengalami ketakutan dan merasa cemas Aliando mengatakan bahwa harus mundur di proyek senetron kajaiban cinta pada saat itu Dan hampir 2 tahun menepi di industri hiburan Saya kena OCD makanya kenapa gak keluar 2 tahun Dan maksudnya jangan sampai ada berita-berita aneh juga Karena yang akurat berita langsung dari akun Ali ini Ujar Aliando dikutip dari kompas.com Madi pun bukan aktivitas sehari-hari yang mudah lagi untuk dilakukan Aliando Sarif Aliando mengatakan gejala gangguan OCD bisa berbeda-beda pada setiap pasien Aliando sendiri tidak tega melihat sesuatu yang dicampakkan Kayak ibaratnya sampah aja tuh Maunya disimpan gak mau dibuang karena kasihan ujarnya Melihat sesuatu yang dicampakkan dapat menyakiti dirinya sendiri Ada pun gejala lain yang dirasakan Aliando adalah perasaan harus menyelesaikan sesuatu dengan sangat sempurna Setelah menyelesaikan terapi OCD nanti Aliando belum berniat kembali ke industri hiburan Dia akan mengambil waktu untuk istirilah terlebih dahulu Kita doakan ya sob untuk Aliando Sarif Mudah-mudahan semoga lekas sembuh dan kembali lagi ke industri hiburan Dan pasti masih banyak sekali fan-fan yang masih menunggu kembalinya Aliando Sarif ke industri hiburan Gimana gak keberatan kan untuk mendoakan Aliando Sarif agar lekas sembuh? Tulis di kolom komentar ya